Al-Bukaram Amanah yang sama-sama mudah-mudahan Yerahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari kita bersama-sama menjalankan Salah satu daripada sunnah Rasulullah S.A.W Apabila terjadi gerahana bulan atau gerahana matahari Maka disunatkan untuk melaksanakan Salah gerahana Kemudian pertama-tama kita Halunya melapas dengan Usali, usali sunat al-khusumi Rakatah ini yang makmuman dillahi ta'ala Dalam hati Di dalamnya ada Niat Aku sembahyang gerahana bulan Meikut imam Karena Allah Ta'ala Aku sembahyang sunat gerahana bulan Meikut imam Aku sembahyang sunat gerahana bulan Dua rakaat Meikut imam Karena Allah Ta'ala Begitu niat di dalam takbiratul hiram Kemudian bersama-sama membaca doa imtita Wajah tu wajihadil ladhi Atau Allah Ta'ala Terus sampai selesai Imam membaca Kita petihah Sampiyah Bagi yang baca dulu Seberat-at Kemudian imam Membaca ayam Setelah membaca ayam Kita rukuk bersama Eh wakum Membaca petihah Jadi imam Membaca petihah Kemudian Setelah Habis imam Membaca ayam Berukuk Bersama Setelah itu Iktidah Imam Membaca petihah lagi Setelah Membaca petihah Jadi setelah Iktidah Kita akan disujur Kembali Membaca petihah Dan Baca ayam Imam membaca ayam Sempian semua Sebagai makmum Membaca petihah Setelah Habis kita baca ayam Rukuk Iktidah Sujud Sebagai mana Dua kali Kemudian Berdiri Lakaan Kedua Sama Petihah Dua kali Ayat dua kali Rukuk dua kali Dan sujudnya Sebagai mana Biasa Lepang sujud kali dua Jangan Nah jadi Itulah Cara kita Sambahyang Sunat Kerhana Kita Mengambil Dan di dalam Tulisan ulang bahari Dalam kitab itu Sujudnya Rukuknya harus panjang Kita coba Kita coba Kira-kira Membaca Subhanallah Azim Babi Hamdi Berapa ya Supaya kompak Sebelas Jadi sebelas kali Subhanallah Azim Babi Hamdi Subhanallah Azim Babi Hamdi Jangan Menuhur Tetap Kirim Imam Malah Berdudi Sedikit Pada Imam Itu Cara Berikutan Yang baik Kemudian Setelah selesai Yang dua Rekat Dua kali Dua kali Kita lakukan Sebagaimana Yang Kayak Piatur Sabutakan Tadi Bilanya Imam Nyata Salah Tolong Ditagur Salah Salah Imam Ini Jarang Sekali Kita Kita salam Kita berdoa Setelah berdoa Kita mendengarkan Khatib Berhutbah Kompak Tadi sudah Sebagaimana Dalam kitab Itu Bicuri Kasih Harus Khotbahnya Dua kali Nah Terserah Sedih Berhutbahnya Panjang Atau Fedek Kita akan Dengarkan Apa Habar-habar Tentang Masalah Yang terjadi Karena Itu Gerhana Demikian Bapak Ibu Yang Hormati Kita Mengarjakannya Miat Semata-mata Hanya Mencucuk Sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Mudah-mudahan Kita Pahalanya Kan Ditahulun Dalam kitab Apa Pahalanya Gitu ya Ada Kayak Sembayang Kibayah Kalau Sembayang Kibayah Ikut Sembayang Kibayah Diberi Pahala Seperti Bunuh Nah Ini Apa Pahalanya Jadi Yang penting Kita Adalah Maruti Pekarjaan Rasulullah Sallallahu 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 Kita Bersama-sama Diberi Petunjuk Oleh Allah Subhanahu Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum